Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Yeshika Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 6 ayat 12-16 Yesus memanggil 12 rasul Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas Jakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot Yang kemudian menjadi pengkhianat Nah saudara mungkin kita berpikir Kenapa Yesus harus berdoa dulu sebelum memilih 12 rasul Ketika Yesus sedang dalam pelayanan Dia sudah diurapi oleh roh kudus Sehingga tujuan hidupnya sepenuhnya adalah untuk Melaksamakan kehendak Allah di bumi Yesus itu harus menjadi Mesias Dan Yesus itu harus mengalami penganiayaan dan disalib Lalu mati dan dikuburkan Dan pada hari ketiga dia akan bangkit Nah ketika dia memilih pengikut Tentunya pengikut itu juga akan memiliki tugas khusus Tapi yang kita luar biasa disini Bahwa Yesus itu apa gak salah pilih Loh kok Judas Iskariot itu ternyata kepilih Apa Yesus salah pilih ya Mestinya Yesus jangan pilih Judas Iskariot Karena kan dia akhirnya mengkhianati Yesus Tetapi Kalau kita memahami Ayat yang tadi kita baca Berarti kita mengerti bahwa Orang yang ditentukan menjadi pengkhianat Atau orang yang ditentukan untuk murtad Juga merupakan pilihan Allah Jadi Allah akan memilih setiap orang Menurut peran yang ditentukan bagi mereka Bukan artinya Allah itu menjadikan kita seperti wayang gitu ya Atau ada konsep takdir disini Bukan, bukan seperti itu Tapi artinya Allah tahu orang ini akan murtad pada akhirnya Dan Allah akan memakai dia Supaya dia mempercepat proses Yesus disalibkan Jadi Karena begitu banyak orang Yahudi gitu ya Maka Imam kepala butuh seseorang Untuk mengantar Pasukan-pasukan Romawi Untuk menjemput Yesus Dan itu dibutuhkan sebuah pengkhianatan Dari murid Yesus sendiri Karena orang farisi ini Imam kepala tidak mau mengotori tangannya Sehingga harus ada yang menjadi pengkhianat Sehingga Yesus Judas inilah yang kemudian mengkhianati Yesus Dan kita lihat Apa yang terjadi Dengan sebelas rasul yang lain Ternyata Setelah Yesus Dibangkitkan Lalu dia naik ke sorga Sebelum dia naik ke sorga Dia memerintahkan Sebelas rasul itu Untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia Jadi kalau misalnya Tidak ada mereka Tidak ada orang yang mengabarkan Injil kepada kita di Indonesia Dan kita menjadi Pengikut Kristus Dan kita bisa mendapatkan Keselamatan Itulah sebabnya Tugas sebelas orang ini Juga sangat penting Bahkan lebih penting Daripada Judas Iskariot Yang akhirnya Mengkhianati Yesus Karena Akhirnya mereka mengalami Mereka juga mati martir Seperti Yesus Satu demi satu Dibunuh Bahkan dianiaya Disiksa Ada yang dipenggal Ada juga yang Disalib Seperti Yesus Petrus itu disalib Terbalik ya Jadi Dia salibnya Bentuknya X Lalu Thomas itu Diseret oleh kuda Sampai mati Dan Rasul Yohanes itu Digoreng Tetapi dia tidak mati Lalu dia dibuang Ke Pulau Patmos Dan menuliskan Kitab Wahyu Jadi ternyata Pemilihan Allah Terhadap Dua belas Rasul itu Sangat tepat Karena mereka Melakukan tugas Dan bagian mereka Sehingga Nama Allah Disebarkan Keseluruh dunia Di segala zaman Sampai Kepada zaman kita Disini kita melihat Bahwa Ternyata untuk menjadi Seorang percaya Di akhir zaman Ini juga kita Merupakan Pemilihan Dari Allah Sendiri Orang tidak bisa Mendapatkan Keselamatan Kecuali Allah Telah memilihnya Untuk menjadi Percaya Dan menjadi Saksi-saksi Allah Di dunia ini Demikianlah Firman Tuhan Hari ini Semoga sodara Diberkati Sampai jumpa Besok